Dipersembahkan oleh Pemirsa Anda kembali di live event tahun baru Imlek Nah tahun baru Imlek 2575 Kongzili ini merupakan kelahiran Sio Naga didampingi dengan elemen kayu Kalau dalam kepercayaan Tionghoa nih Jason Naga melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan dan juga kesuksesan Bagus-bagus ya maknanya ya Bagus ya betul Sedangkan kalau elemen kayu ini sendiri melambangkan pertumbuhan dan juga kreativitas Perpaduan keduanya akan membentuk keharmonisan, peningkatan dan kelimpahan yang baik Momen Imlek merupakan saatnya keluarga berkumpul, sembahyang, menggelar upacara persembahan kepada leluhur Dan menyantap hidangan khas yang dianggap membawa keberuntungan Nah Imlek juga identik dengan warna merah, simbol kebahagiaan, keberhasilan dan keberuntungan Lalu Pemirsa bagaimana menyingkapi dan juga menjalani di tahun naga kayu Dan apa-apa saja yang paling perlu diperhatikan agar kemakmuran dan kesehatan selalu menaungi Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Pakar Feng Shui, Master Xia Ngihong Kong Siwa Chai Master Kong Siwa Chai Ya Master, tadi kita sudah bahas ya ini kan tahun naga dengan elemen kayu Apa sih maknanya Master dan apa yang spesial di tahun ini dengan kehadiran Shio Naga? Ya kalau maknanya kalian sudah sebut tadi, bagus Tapi naga itu sendiri, itu sebenarnya adalah lambang daripada tahun Bahwa Shio itu ada 12 Jadi setiap 12 tahun sekali akan muncul Shio yang sama Berarti tahun ini, 2024 Nanti ke depan 2026 Akan muncul Shio Naga lagi Nanti adalah naga api Sekarang ada naga kayu Jadi tahun sekarang itu kayu Nanti api Setelah itu nanti tanah dan seterusnya Ada 5 elemen Jadi 5 elemen ini kalau ditumpukan ke 12 Berarti 5 kali 12 ada 60 Jadi satu siklus kehidupan itu 60 tahun Maka kita sering dengar orang-orang tua bilang ya Wah saya sudah 60 tahun Saya sudah, kalau sudah 61, 62 itu sudah bonus katanya Sudah menjalani satu siklus kehidupan tadi begitu ya Mas tadi gini Tapi kalau berbicara soal tahun naga kayu ini Secara umum begitu Untuk Indonesia deh Apa sih sebenarnya yang prediksi-prediksi yang mungkin akan terjadi selama ke depan Mungkin dari segi ekonomi Karena kita juga tahu Kita juga memasuki tahun politik saat ini Bagaimana dengan kehidupan masyarakat Secara jeneral itu akan seperti apa di tahun naga kayu ini Oke Naga kayu itu kalau secara jeneral Secara dunia itu bukan tahun yang baik Karena tahun ini cukup klaudit ya Dimana-mana terjadi kekacauan segala macam Sekarang di Timur Tengah juga ya Kemudian untuk Indonesia sendiri Indonesia berada di wilayah selatan katu di siwa Jadi dia termasuk negara yang bagian selatan Selatan lambangnya api Nah sekarang ini Terutama tahun 2024 ini Ini ada tahun pergantian dari periode hongsi ke-8 menjadi ke-9 Apa itu artinya? Hongsi ke-8 itu elemennya tanah Hongsi ke-9 elemennya adalah api Hongsi ke-8 Tanah itu kuning, itu tengah, itu cong, itu congkul Kita lihat ada kemajuan yang sangat signifikan Di darah dan tanah Jadi ke-9 itu adalah api Dia itu mengundungkan kita yang ada di negara api Karena itu, itu bagus Karena itu kita harapkan Tahun ini menjadi awal tahun yang baik Bagi Indonesia Soal pemilu segala macam Semuanya akan aman Akan tergendali Akan baik Jadi walaupun misalnya dunia kacau sekali Tapi Indonesia Ya kita bersyukur Masih baik Masih aman Karena tadi ya ada elemen pergantian Di mana api disini berarti artinya baik Nah diuntungkan Diuntungkan Jadi kita termasuk salah satu negara yang Diuntungkan oleh periode 9 Nanti Jadi nanti selama 20 tahun ke depan Indonesia akan ada kemajuan yang berarti Oke Kalau dari segi ekonomi begitu Tahun ini akan seperti apa sih Indonesia? Ekonomi di dunia itu memang Kurang bagus Tapi ya bersyukur karena inflasi sedikit tertekan Dan banyak harapan-harapan yang timbul Kita di Indonesia Karena pandangan tadi saya tadi Bahwa Indonesia itu akan bagus Berarti tahun ini Saya yakin juga akan bagus Dan saya tidak pernah membuat satu Apa Hexagram namanya Nah ini ada Pak Sien Khoa Sien Khoa itu adalah satu Trigram atau satu hexagram Yang artinya Sedang euforia Sedang bergembira Sedang menyembuk Suatu perkawinan yang sukses sekali Berarti ya Pesta kita tahun ini Akan sukses Jadi Yang perlu kita perhatikan adalah Dalam kesuksesan Itu biasanya akan terlibat sama-sama euforia Semoga kita bisa mengendalikan euforia itu Dan bisa Maju bersama-sama Jangan terlima oleh Kegembira-kembira Dengan kegembiraan Kita tetap harus waspada Dan punya perencanaan ya Ngomong-ngomong soal Ekonomi yang baik di Indonesia Dan perencanaan Master Kalau kita punya rencana untuk membuka usaha Apakah ini waktu yang tepat Master untuk memulainya? Oke Jadi Sebetulnya setiap tahun itu Bagi setiap orang Setiap personal Itu berbeda-beda Ada yang di dalam dunia yang kacau sekali Tapi dia itu bisa jadi sukses Tapi kebanyakan Tidak katanya ya Tapi Yang penting adalah Kalau kita mau mulai Kita harus melangkah duluan Jadi kita mulai dulu Yang jelas adalah Tahun naga Segala sesuatu itu Mesti cepat Singkat Jadi artinya begini Kalau sesuatu rencana yang sangat besar Kita mulai dulu Dari yang kecil Kalau ada sesuatu yang Sangat mendesak Ya kita penuhi Tapi kalau kurang mendesak Kita Lihat dulu perkembangannya seperti apa Kemudian baru kita bergerak Jadi Semuanya akan Seperti itu Oke berani memulai dulu Begitu berani mencoba dulu Nah tapi pertanyaannya adalah gini Kalau misalnya Mulai Imlek kan Setiap tahunnya ada nih Ditulis di berbagai kanal Di pemberitaan Sio ini akan beruntung Sio ini kurang beruntung Apakah itu kemudian bisa disamaratakan Atau tidak Oh Jason mungkin apa di sini Nah aku kan Sio nya ayam nih Kalau dituliskan Sio ayam Katanya tahun ini akan beruntung Tapi kan setiap orang mungkin berbeda Apakah juga akan peruntungan yang terjadi Berbeda Kalau kita berhubungan misalnya lah ya Ya kan Tapi kita bahasnya nanti ya Master ya Usai jenis berikut ini Biar pemirsa makin penasaran Tentaplah bersama kami Pemirsa di Live Event Live Event Imlek tahun 2024 Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton